Intro Saya hargai dedikasi Anda, namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya rasa untuk posisi yang Anda inginkan ini membutuhkan kemampuan yang tinggi. Performa kerja Anda selama ini sudah cukup baik, tetapi saya masih ragu apakah seorang wanita cocok untuk ke posisi ini. Saya kira posisi ini lebih cocok untuk seorang pria. Jadi maaf sebelumnya, keputusan saya sudah bulat, mungkin akan kita pertimbangkan di lain waktu. Kan memang cocoknya kamu tuh gak usah kerja di rumah aja, jaga rumah, biar aku yang kerja. Lagian kalau gak ada kamu, rumah udah benarkan semua nih, tambah susah semuanya nanti. Memang kan cocoknya itu, biar kerja itu laki-laki aja. Ya dulu mama juga kayak gitu sih. Cuma apa? Eh dulu-duduhnya, mama di rumah. Masa selamat. Kasus demi kasus masih sering terjadi di negara kita. Banyak hak suara perempuan yang tidak didengar, seolah mereka memang sengaja untuk menutup telinga. Hal tersebut terjadi karena paham patriak yang masih dianutnya. Dimanakah prinsip-prinsip demokrasi yang katanya dianut oleh negara ini? Jika nyatanya, suara kami masih sering dibungkan. Dimanakah keadilan yang seharusnya menjadi hak semua orang? Jika nyatanya, masih sering terjadi diskriminasi dan penolakan. Kusantara baru dan Indonesia maju akan tetap menjadi angan-angan, jika kita hanya diam. Kini, saatnya kita bangkit untuk berani bersuara. Karena, setiap suara wanita memiliki kekuatan untuk memicu perubahan. Dan mendobrak batas-batasan yang menghalangi hak-hak kita. Suara kita adalah kekuatan kita. Mari kita gunakan untuk membangun negara yang lebih adil dan memendingkan hak-hak rakyatnya. Perempuan setara masa depan bersama.